Halo, selamat pagi anak-anak Jumpa lagi pertama dengan guru-guru Pak Ut Elkana Hari ini kita masih belajar melalui Youtube Pak Ut Elkana Tetap semangat dan suka cita selalu ya anak-anak Nah, minggu ini kita masih belajar dengan tema tanaman Dan sub-temanya tanaman umbi-umbian Salah satunya adalah singkong Nah, kita akan belajar dan bermain dari bahan singkong Kegiatan yang pertama, kalian sudah siapkan singkongnya Dan kita akan mengupas singkong Nanti minta tolong Mama atau Bapak terlebih dahulu Untuk membuatkan jalannya ya Kalian tidak perlu untuk mengupas Ya, minta tolong Mama dulu untuk membuat jalan Supaya memudahkan kalian mengupasnya Nah, kalau sudah Mama kasih jalannya Baru kalian bisa mengupasnya dengan tangan kalian Nih, caranya seperti ini Dikupas ya kulitnya sampai habis Nah, seperti ini ya Ngupasnya ya Jadi mudah Tidak perlu menggunakan pisau Dan nanti minta tolong Mama Untuk mempotokan saat kalian menguliti ya Nah, ini dia hasilnya Mudah bukan Kegiatan kedua yang anak-anak lakukan di rumah adalah Menunjukkan umbi singkong Satu buah Lalu membutuhkan kertas Yang sudah diberi tulisan Singkong Seperti ini Dan kita membutuhkan tangkai daun singkong Aslinya masih panjang Kami mohon Mama di rumah membantu Untuk memotong tangkai daun singkong Menjadi potongan yang kecil-kecil Setelah itu Kita ambil lem Lemnya yang kuat ya Mama Bukan lem kertas biasa Lalu kita Lem tulisan singkong Seperti ini Pada hurufnya Tiap huruf dikasih lem Ya Setelah dikasih lem Kita Rekatkan tangkai daun singkong Pada huruf yang sudah dikasih lem tadi Terus kita lakukan sampai habis Inilah Hasil Akhirnya Membentuk kata singkong Dengan menempel Tangkai daun singkong Untuk tugas yang ketiga Adalah Menumbuk dan memarut Untuk kelas toddler Akan Menumbuk Dan untuk kelas playgroup K1 dan K2 Akan memarut Nah begini caranya Jangan lupa ya Untuk yang ditumbuk Singkongnya harus dikukus dulu Dan untuk yang diparut Tidak perlu dikukus Kegiatan kita yang keempat Adalah kita akan memercik Dan bahan yang perlu kalian siapkan Alat dan bahannya Yang pertama Ada daun singkong Kemudian ada buku gambar Kemudian ada alasnya Kalian boleh pakai kertas koran Ada sisir Sikat gigi Dan yang utama Adalah pewarna makanan Di sini Memis pakai Dua warna Ada warna merah Dan juga warna hijau Tapi Kalau kalian punya tiga warna Lebih baik Ya Sekarang Gimana sih caranya Yuk Kita mulai Sekarang Kalian boleh ambil sisir Dan juga Sikat giginya Nah Selupkan Sikat giginya Di pewarna makanan Sedikit-sedikit saja ya Nah Kemudian Kita sikatkan Di atas Sisir Seperti ini ya Pelan-pelan saja Percik Hap Pelan-pelan Jangan sampai menetes ya Cukup percikannya saja Yang pertama Kemudian Nanti kalian lanjutkan Warna selanjutnya Setelah sudah Warna yang pertama Sekarang kita mulai Ke warna yang kedua Di sini Kita pakai warna merah Dibedakan ya Sisir dan sikatnya Supaya Tidak tercampur Warnanya Kita beri warna Di sampingnya Seperti ini ya Pelan-pelan saja Nanti kalian boleh lanjutkan Dengan warna yang ketiga Kalau sudah selesai Dipercikan Nanti kalian boleh Jemur Dan boleh dianginkan Saja Juga boleh Dan nanti Hasilnya akan seperti ini Bagus ya Kegiatan kelima adalah Membuat gejos Karena ini Menggunakan tangan Sebaiknya Kalian Mencuci tangan Terlebih dahulu Ya Setelah dicuci Jangan lupa Harus Dilap Agar Tangan kita Kering Selanjutnya Kalian Menghaluskan Gula jawa Atau Minta tolong Mama Menghaluskan Gulanya Sedikit Sedikit Nah Seperti ini ya Wika sudah Menyediakan Gulanya Halus Setelah siap Dengan Singkong Yang Ditarut Kita akan Mulai Membuat Lingkaran Terlebih Dahulu Singkong Dipipihkan Di tangan Selanjutnya Kita isi Dengan Gula jawa Secukupnya Saja Ya Lalu Kita Bentuk Lingkaran Gulat-gulat ya Hap Nah Kita bentuk Menjadi Lingkaran Bentuk Gulat Membuat Gulatan Seperti ini Ya Kita Panaskan Minyak Kalau sudah Panas Nanti Minta Tolong Mama Kita Masukkan Pelan-pelan Jangan Dilempar ya Kalau bisa Atau Minta Tolong Mama Untuk Memasaknya Bisa 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 Dibalik Agar Bisa 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 Masukkan Sampai 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 biar anak-anak bisa untuk membuatnya sentar lagi matang setelah agak menguning sudah terlalu matang kita akan menggunakan serap dan tirus jangan lupa setelah itu kalian bisa tiriskan terlebih dahulu agar minyaknya jatuh ke bawah ya, ditiriskan dulu ya seperti ini oke nah inilah adonan yang sudah jadi di dalamnya ada gula jawanya kegiatan terakhir kalian akan belajar membilang membilang adalah menghitung banyak dari gejos yang sudah kalian buat ya ini gejos yang sudah jadi sudah matang jangan lupa mis minta kalian menyiapkan kertas kertasnya agak tebal ya 5 lembar lalu spidol untuk toddler dan playgroup tolong mama dibantu dengan menuliskan angka 1 sampai dengan 5 kalau untuk K1 dan K2 kalian bisa menuliskan sendiri pada kartu angka ini tulis angka 1 angka 2 angka 3 angka 4 dan angka 5 untuk K2 jangan lupa di bawahnya angka kita beri nama bilangannya 5 karena angkanya adalah angka 5 jika angkanya 4 kita tulis M 4 E M B A T 4 jika angkanya 3 kita tulis T I G A jika angkanya 2 kita tulis nama bilangannya 2 D U A jika angkanya 1 kita tulis S A T U 1 ini khusus untuk K2 jika K1 tidak perlu ditulis nama bilangannya nah kita siapkan piring 5 dan sendok 5 2 lalu kita tuangkan kita ambil pakai sendok 1 gejus 2 gejus 3 gejus 4 buah gejus dan yang terakhir 5 buah gejus oke kalau sudah diletakkan pada piring kecil jangan lupa tadi kartu angka yang sudah kalian buat kita letakkan disini kalau 1 letakkan kartu angka 1 nah seperti ini mudah bukan kalian bisa belajar bersama di rumah dengan mama papa dengan kakak adik dan yang terakhir tadi Miss Ika sudah menggoreng gejus wah Miss Astri harus melepas masker dulu ya kita coba yuk hmm kita buka isinya cua enak sekali ada gula jawanya kita coba hmm maknyos enak sekali selamat belajar dan bermain jangan lupa tetap jaga kesehatan tetap semangat dan selalu ceria Tuhan Yesus memberkati